ini bacaran tentang sifat terulang di beberapa tempat ya itu hikmah kita lebih mengetahuinya menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia karena sengguhnya apabila kita memperhatikan di dalam kekuasaan Allah yang luas dan yang agung ini kepemilikan Allah kepunyaan Allah yang luas yang agung yang besar ini itu apa mas? ma'fi samawati wa ma'fi al-ard wa'annahu yudabbar bintidham dan sengguhnya Allah itu atau ya Allah itu mengatur yudabbir mengatur dengan keteraturan la'mathilalahu tidak ada yang sebanding dengan Allah yang seperti ini alimna bi'annalladhi yudabbiruhu kamilah sifat atau kami kamilu sifat yang kita mengetahui bahwasannya dia lah Allah yang mengatur karena memiliki kesempurnaan sifat-sifat maka kita ambil dari ini setiap sifat Allah itu sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang kurang bagi Allah sifat-sifat Allah itu maha sempurna maha tinggi kalilmi seperti contoh ya contoh dari sebagian sifat yang dicontohkan saja seperti sifat tentang ilmu sempurna Allah tidak ada kekurangan halalau kekurangan berarti ada keadaan yang bodoh suatu saat halalau kekurangan itu pasti suatu saat bodoh pada waktu tertentu ini ilmu sempurna tidak ada kekurangan taib kemudian wal kudroh kemampuan ini juga tidak ada sisi yang adanya kelemahan padanya sempurna seluruhnya wa sam'i mendengar mendengar Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna tidak ada celah padanya tidak pernah suatu saat itu tidak mendengar tidak ada sempurna pada suatu semua keadaan semua tempat ini maha sempurnanya Allah kemudian wal basar maha melihat melihat Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat tidak ada kekurangan kesempurnaan bagi Allah wal kalam berbicara sifat bagi Allah pula yang tinggi dan sempurna wal izah kemuliaan wal hikmah hikmah maha hikmah maha bijaksana waghairi dalik dan selain daripada itu min sifatihi azza wa jalla dari sifat Allah yang maha bekas lagi maha mulia li'annahu la yumkinu ayyakumma bil mulki hadil asya al-azim illa man hua mutasafun bisifatil kamal karena sesungguhnya tidak mungkin bisa mengatur kekuasaan dari hal-hal yang besar ini langit-langit dan bumi itu perkara yang besar bahkan diatasnya ada arsnya yang maha besar lagi dari mahluk Allah yang maha besar yang paling besar dan paling tinggi ya illa man hua mutasafun bisifatil kamal kecuali dia adalah yang disifati dengan kesempurnaan sifat-sifatnya tidak ada kekurangan kalau ada kekurangan nanti tidak ada teraturnya mesti ada yang bolong-bolong kalau orang tidak ada kalau seorang tidak sempurna itu pasti ada yang terlewatkan tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna baik yang ke-6 faedah yang ke-6 isbatu anna samawat aksaru min wahidah menetapkan bahwasannya langit-langit itu lebih banyak dari satu lebih dari satu jumlahnya lebih dari satu wahiyya sab'un itu tujuh lapis bin nasil quran wa sunnah wal ijma dengan ketetapan penetapan dari al-quran sunnah nabi s.a.w. dan kesepakatan para ulama amal quran fa mislu kawi ta'ala contoh dalam al-quran itu dalilnya satu diantara sekian banyak gur atau kul man robbu samawati sab'i wa robbu l'arshi radhim katakanlah rasul siapa rob pemilik atau siapa rob langit-langit dan bumi yang tujuh dan rob ars yang maha besar tujuh disebutkan al-mu'minun ayat 86 wa qawli ta'ala al-fiman pula allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahun yatanazzalul amru baynahun dalam at-tolak ayat ke-12 Allah yang telah menciptakan tujuh langit-langit dan bumi seperti itu pula tujuh lapis yang turun perintah Allah diantara keduanya ini langit dan bumi itu ada tujuh lapis kalau yang seperti ini kita imani gak usah pengaruh sama teknologi cara kita menempatkan Al-Quran itu seperti itu jadi yang seperti ini gak usah dipertentangkan kita imani bahwa memang langit dan bumi tujuh lapis tujuh lapis langit tujuh lapis bumi kemudian kalau ada datang ilmu pengetahuan penelitian begini-gini kita gak usah pengaruh kita tidak wajib beriman kepadanya yang kita wajib beriman itu ini cara kita itu biar gak bingung bagaimana menghadapi suasana ini tetap kita katakan itu penelitian bisa benar bisa salah tapi yang wajib kita imani ini ilah bumi dan bumi angin dan bumi siapa yang bilang itu para ulama mereka mengarahkan kita untuk seperti itu jangan sampai kita malah justru ayat Al-Quran kita tidak imani justru yang datang-datang penelitian itu yang gak tahu penelitian itu benar apa enggak ya kita juga harus kemudian berpindah ya membenarkan yang demikian bukan kita tidak membenarkan dula yang wajib yang wajib itu ini ya baik ada pun sunnah sebagaimana contoh Rasulullah SAW Allahumma Allahumma rabbas samawati sabah wa ma adlalna wa rabbal aradina sabah wa ma aqlalna itu ru'a tentang rabbas samawati sabah ya atau disebutkan disini dengan kelimpannya wa rabbal aradina sabah jadi sama tujuh tujuh apa wangit-langit yang tujuh bumi-bumi yang tujuh disebutkan dengan kalimat yang berbeda dalam satu konteks langit sendiri bumi sendiri dan disebutkan juga wa rabbariyah wa ma darayina ya disebutkan hadis selanjutnya tapi kita ngambil syahidnya aja gak usah bahas yang lain dulu syahidnya itu disebutkan tujuh lapis langit tujuh lapis bumi apalah yang lain mas ketika amirot nabi s.a.w. itu langit pertama ketemu siapa langit kedua ketemu siapa langit ketiga ketemu siapa langit empat ketemu siapa nabi ketemu para nabi ketujuh ketujuh ada ibrahim a.s. disana di atas yang ketujuh sedang bersandar di baitul makdis eh paham ya sebanyak ada liru sebenarnya baik dan jumlahnya adalah tujuh terhadap yang itu pada jelasnya sunnah dan pada tampaknya al-quran dohirnya al-quran disebutkan dalam lafat yang tampak dalam al-quran allahu 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 ladhi khalaq samawati wa minna ardi mislahun itu tadi kita sudah ulang tampak ya Allah yang telah menceritakan tujuh langit dan dari bumi semisalnya ya li'annal memasalah fil wasfi muta'addirah karena sesungguhnya yang disamakan di dalam sifat itu suatu yang muta'addirah dianggap falam yabok ilal adad maka tidak tersia kecuali jumlahnya wa'amma fi sunnah ada pun dalam sunnah li misli qawrit s.a.w seperti ucapan nabi manik tato'a sibron badang siapa yang mengambil memotong satu jengkal minal ardi dari bumi dulman dengan secara kodoliman melempai batas tawak allahu iyahu Allah akan menggandeng apa memikulkan mengalungkan kepada orang tersebut yaumil kiamat di hari kiamat min sabai arudinah dari tujuh lapis bumi bahasa bahasa ini banyak sekali di hadis-hadis nabi s.a.w paham kih? jadi kalau ada tanah ada milik orang lain misalnya jangan dah bukan tanah ini ya tanah ukuran ya ukuran bukan tanah yang kamu ambil satu caruan gitu bukan nabi yang apa ukuran meter atau setengah meter setengah senti atau sepuluh senti jangan mengambilnya paham ya jadi tidak boleh mengambil hak tanah orang lain ya itu penting karena itu ancamannya dosa besar bahkan di akal yang memiliki yamah dikalungkan tujuh lapis bumi padanya itu menunjukkan kepada orang itu tidak mampu yang memikul itu yang seperti itu dia memiliki dosa besar hadis sohih ya baik yang berikutnya as as sabi yang ketujuh dari faedah yang bisa kita ambil umum ilmillah keumuman ilmu Allah dan luasnya mencakupnya terikau di ta'ala berfirman wa intu buduma fi angfusikum au tukfuhu yuhasibukum mihillah jika kalian menampakkan apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian atau kalian sembunyikannya Allah akan memperhitungkan kalian dengannya walamuhasabata illa mimba diilmin tidaklah bisa dihitung diperhitungkan kecuali setelah memiliki ilmu masa orang antum memperhitungkan sesuatu tanpa ilmu itu menunjukkan ilmu luas kemudian juga ilmu itu umum mencakup seluruhnya yang berikutnya tahdirul abdi min ay yukf min ay yakfiya fi kalbihi ma la yardahu Allah azza wa jalla peringatan untuk dijauhi oleh seorang hamba dari menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya yang Allah tidak meriduinya jadi walaupun antum sembunyikan sesuatu dalam hatimu Allah pasti mengetahuinya ini pelajaran-pelajaran tentang kejujuran ya kejujuran kepada Allah kejujuran kepada manusia yang lain juga jadi manusia tidak tahu tapi Allah tahu bahkan apa yang kau sembunyikan dalam rongga dadamu itu Allah tahu ya ya karena seorang itu apabila mengetahui bahwa Allah itu yang mengetahui dengan apa yang dia tampakan dan apa yang dia sembunyikan Maka akan menjadi suatu yang Allah itu mengawasinya Maka dia akan menjadi khaufan Merasa takut Dia akan takut dari yang dihisap Diperhitungkan atas apa yang dia sembunyikan Sebagaimana dia dihisap Diperhitungkan atas apa yang dia tampakkan Sama saja Mau sembunyikan Mau tambahkan Diperhitungkan Sama Ya santri No way No drugs Betinju No drugs Tulisinya di kepalanya No drugs No drugs Tanpa ubat-ubatan Tanpa pil koplo Tanpa apa lagi Ada lagi No way Ada lagi No smoking Tak boleh No smoking Yang merokok Itu tidak ada obatnya Kalau momanya di pondok ini ada yang merokok Misalnya Dikasih peringatan sekali Karena itu gak bisa dirubah Kecuali orangnya sendiri Nah Kalau gak mau Ya dikeluarkan Karena itu penyakit Begitu loh Cara berpikirnya Gak bisa Kecuali orangnya sendiri yang meninggalkan Kalau gak ya dia pasti isap rokok terus Maka dia harus dikeluarkan Penyakitkan sekali Kalau dia keluar malam Misalnya Bisa diingatkan Ingatkan Baik-baik Dia bisa Kembali Tapi kalau sudah merokok Ya itu kayak orang fly itu Ngeraiso Ya pulang aja kembali Begitulah Jadi antum harus Paham ya Santri-santri Bagaimana cara usat berpikir ya Ya Goni kok Ini kok langsung Iya Kalau ngerokok gak bisa Antum pasti ngerokok Caranya bagaimana Gak boleh ngerokok Kalau ngerokok ya sudah gak bisa ada obatnya Tapi kalau kamu keluar malam Misalnya Misalnya Dikasihati Baik-baik Dulu dikasih Apa Wajangan Bisa dia kembali lagi Tapi kalau terus-terusan juga sama Berhitungan Tapi masih beberapa kali Banyak mungkin Tapi kalau rokok cukup sekali Kalau gak tinggalkan ya sudah Gak bisa Jadi gak boleh no drug Gak bisa no way Gak bisa no apa lagi No No smoking Gak boleh Jadi Cara berpikirnya begitu Antum jangan bilang Oh usat kok begitu Ya karena yang namanya ngerokok itu gak bisa Kecuali dia ngerokok lagi Gitu loh Bagaimana Betul gak Umir Hah Bagaimana Mau gini Gitu Gue kayak kayak gitu Lihat ada orang Pas ke warung gitu Kemudian lagi Turun dari mobil Antum Antum perhatikan Hebat juga orang ini Jangan begitu Gak ada hebat-hebatan Antum harus punya Pribadi yang kokoh Gak hebat-hebat Gak hebat apa nih Kamu udah sekali Gak udah hebat Jadi kadang-kadang anak muda tuh Membayang-bayang ke Bayang-bayang Banyak-bayang ke orang Padahal belum tahu Hakikat hidupnya Kayak apa Baru ketemu satu malam Udah Udah Uh hebat Antum gak Harus Aku punya Pribadi Nah No Pribadi Kok pribadi Yang kokoh Tidak terpengaruh Pengaruh Yang jelek-jelek No way Kita mas No way kan Nah No way Tuh Ya santri semua Bagaimana cara berpikir dengan Ustadz ya Nah Misalnya gitu Mungkin ada orang Apa maksudnya Apalagi nama itu Yang LJGB Apa LJGB namanya LPG Apa namanya Itu kalau ada Ingatkan sekali Gak bisa pergi Gak bisa Itu gak bisa diobatin Itu loh Itu Penyakit-penyakit Begitu Paham ini Disini bukan tempat mengobati Enggak Ada tempat khusus mungkin mengobati Disini gak bisa Bisa mengobati itu Satu si buddha yang mengajar Gak bisa mengobatinya Paham ya Jadi pahami itu Santri-santri Siapa lagi Mau coba-coba Betul kan Ternyata Ternyata Merambat Penyakitnya itu Merambat ternyata Kalau gak Dicegat cepat-cepat Merambat Ya Sudah Bisa singgung sedikit Biar semua tahu Kemudian Yang berikutnya Penetapan bahasanya Seorang hamba itu akan dihisap Atas apa yang ada dalam dirinya Dan apa yang tampak Secara umum Di korita Allah beriman Sebagaimana kita terjemahkan tadi Salah makna Walakin Tafsilnya ini Tafsilnya ini Tafsilnya ini Wala rukuna ilaiha Tidak ada kesimpunan juga Wala rukuna ilaiha Tidak ada kesimpunan juga Wah Ini menunjukkan kepada kesempuran iman Karena seorang itu Karena syaitan itu apabila melihat dalam hati seorang Ada keimanan, keyakinan Dia akan merubah untuk merusak atas orang tersebut Walihada lama syaka as-sohabah Oleh sebab ini Kala sahabat itu ragu Mengeluh Mengeluh kepada Nabi Apa yang mereka dapatkan dalam jiwa-jiwa mereka Dari sebab ini Nabi SAW bersabda Apakah kamu yang telah mendapatinya Itu adalah iman yang serih, yang jelas Wafi hadis akhir dan wafi hadis yang lain Alhamdulillahiladzi radda kaidahu ilal wiswasah Segala puji bagi Allah yang telah menolak Apa namanya Tipu daya seoton Kepada bentuk wiswasah Jadi waswas itu adalah sesuatu yang ada dalam Seorang Tapi kemudian bisa ditolak waswas Waswas itu muncul dari seorang Yang beriman Tetapi terkadang bisa ditolak Ya bagi orang-orang yang bisa menolak Waswas tadi Karena waswas itu tadi Syaitan As-sani yang kedua Dia menginginkan pada sesuatu yang diharamkan Sudah berazam tekat yang kuat Niat yang kuat Sudah berniat tekat yang kuat Kemudian dia meninggalkannya Itu sudah punya keinginan pada sesuatu yang haram Bertekat dalam hati niat yang kuat Kemudian dia meninggalkannya Maka ini ada beberapa jenis Anau al-awwal yang pertama Dia meninggalkan ini karena Allah Sudah ingin kuat Ingin tekat kuat Dia meninggalkan Tadi misalnya Sudah tekat kuat Mau ngerokok Kemudian niat sudah tekat sekali Kuat sekali Sampai sudah beli Yang isinya Sepuluh biji Cara membukanya Enggak seperti zaman dulu Set Ini enggak dirobek aja Set Keluar satu biji Jadi cara membukanya itu juga Gayanya zaman saiki Apa mas? Di sobek Ujah itu Kalau zaman dulu kan dibuka Nah lingkarannya Set Nah Sepuluh-sepuluh kelihatan semua Kalau sekarang set Set Nah Tiba-tiba Meninggalkannya Karena Allah Masya Allah dapat Apa? Pahala Alhamdulillah Bayu sahabu ala dari Baka diberi pahala Atas demikian itu Sebagai mana datang dalam hadis sunnah Pada orang yang menginginkan kepada kejelekan Sedangkan dia tidak mengamalkannya Maka dia dicatat satu kebaikan sempurna Jadi orang yang tadi Meninggalkan Karena Allah Catat satu kesempurnaan Satu kebaikan Dan satu kebaikan itu Berapa kali lipatnya mas? Ha? Bi asri Anshaliha Itu minimal Sepuluh kali lipatnya Karena sungguhnya Dia meninggalkannya Orang Manjarra'i Apaan? Dari keberaniannya Min Min ajli Ini bukan man Tapi min Karnanya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Anawasani Jadi yang pertama tadi Meninggalkan Karena Allah Dapat apa? Pahala Anawasani Ayyahi mabihah Dia menginginkan kepada kejelekan Sumayatrukuha Kemudian dia meninggalkan kejelekan tadi Ya Uzufan anha Karena itu Merasa bosan Jadi dia meninggalkannya itu Karena bosan Meninggalkan sesuatu yang Jelek Itu karena bosan Bukan karena Allah Tapi bosan saja Ya Bahadalah lahu Maka dia Tidak mendapatkan pahala tadi Ya Wala alaih Dan juga tidak diazab Tidak diazab Tidak mendapatkan pahala Dan tidak diazab Karena dia meninggalkan Likau lillahi sallam Karena mengatakan Innamal amalu bin niat Wa innamalikul limri immanawa Hanya saja amal-amal Perbuatan itu dengan niat-niatnya Dan hanya saja bagi setiap orang Apa yang dia niatkan Ya Guam ini Tidak Baik Anaw ashalis Jenis yang ketiga Dia melakukannya Menyempurnakan Melakukannya Dan Bersungguh-sungguh dengan Perbuatan Kejelekan itu Akan tetapi Dia tidak Mengamalkan Sebab-sebab Yang Menghasilkan Perbuatan Kejelekan Tadi Dengan Fahadayu Aqob Ala niatihi Kalau ini Dia Disiksa Karena niatnya Paham? Paham Jadi orang ketiga ini Punya Keinginan kuat Kemudian Dia tidak menjadi Sebab-sebab Di dalam menghasilkan Kejelekan tadi Maka dia akan Di Iqob Karena sebab Niatnya Misalnya gini Orang ini Sudah punya Keinginan yang Yahris Semangat yang kuat Tadi Mau Melakukan kejelekan Tapi dia tidak Menjalani sebabnya Tadi tidak menjalannya Sebab-sebab Kejelekan tadi Maka orang ini Hanya dihadap Dengan niatnya saja Yang niatnya jelek Tadi Dunal Eqob Al-Kamil Tanpa Hukuman Yang sempurna Kamaja Afil hadith Sebagai Dalam hadith Fi Fakir Tamanna Pada orang yang Fakir Yang berangan-angan Ayakuna Lahu Mislum Maligoni Seperti dia Menginginkan Hartanya itu Seperti orang kaya Orang miskin Punya Angan-angan Seperti orang kaya Sama Hartanya Karna Yung Fikuhu Yang Orang-orang kaya Itu Menginfakan Apa mas Di Selain Keriduan Allah Mardotillah Mardotillah Ya Rantai Jadi Punya Angan-angan Seperti Harta orang kaya Tapi Mempunyai Keinginan Untuk Menginfakannya Itu Pada apa Yang Allah Tidak Riduai Wa Maka Nabi Mengatakan Maka orang itu Sesuai dengan Niatnya Maka Keduanya Pada masalah Yang berkaitan Dengan Dosa Sama Itu orang kaya Orang miskin Tadi sama Fakir Nah Ini jenis-jenis ya Sehingga Dari kaedah-kaedah ini Terkadang kita akan Mendengar Ucapan Sekolah Islam Misalnya Dalam kitab Iqtira Surat Mustaqim Dalam Masalah Niat Ada orang Yang Punya Keinginan Kuat Ingin Berbuat Baik Kepada Islam Tetapi Dia melakukan Perkara Yang Menyelisih Dan dia Tidak tahu Paham ini Masalahnya Oh ini Maksud saya Biar Pahalanya Sampai kepada Teman saya Misalnya Atau Pahala ini Sampai kepada Orang tuaku Niatnya Baik Bagus Tetapi Melakukan hal Yang apa Bidah Maka Kata Islam Dia Diberi Pahala Sesuai dengan Niatnya Berarti Benar Pahal Buatannya Enggak Niatnya Itu Benar Untuk Dia Menyampaikan Sesuatu Kepada Orang Tapi Caranya Dia Keliru Dan niatnya Bisa Diberikan Apa Pahala Sebab itu Jadi Hati-hati Jadi Kita Punya Kaedah Di dalam Menilai Tahu Niat Jadi Itu saja Yang bisa Kami Sampaikan Atau Empat Yang keempat Yang terakhir Anau Arabi Kita Singkat saja Bahwa Seorang itu Berkeinginan Yang kuat Untuk Berbuat Kemaksiatan Dan Dia Beramal Sebab-sebab Dari Perbuatan Kemaksiatan Tadi Dan Sampai Kepada Perbuatan Maksiat Akan Tetapi Dia Lemah Tidak Mampu Mengerjakannya Maka Dia Berdosa Karena Sebab Perbuatannya Nabi Mengatakan Apat Apat Apabila Pertemu Orang Muslim Dengan Dua Pedang Keduanya Maka Yang Membunuh Dan Terbunuh Dalam Api Neraka Kalau Ya Rasulullah Mereka Mengatakan Rasulullah Hadal Kotil Ini Orang Yang Membunuh Jelas Orang Yang Membunuh Dalam Api Neraka Fama Balul Maktul Apa Yang Menjadi Keadaan Orang Yang Terbunuh Karena Orang Yang Terbunuh Tadi Dia Punya Keinginan Yang Kuat Pula Untuk Membunuh Saudaranya Maka Sama-sama Dama Pinteraka Hanya Dia Keduluan Terbunuh Sudah Sama-sama Jalan Sebab Sebab Saling Membunuh Tapi Yang Satu Lebih Terbunuh Terbunuh Ya Tapi Dua-duanya Masuk Api Neraka Kenapa Sama-sama Ingin Membunuh Tapi Yang Satu Keduluan Nah Ini Keadaan-keadaan Daripada Apa Yang Ada Dalam Jiwa Kita Dirinci Oleh Beliau Ini Sebagai Kaedah Bagaimana Kita Memahami Hal Seperti Ini Ya Bagus Ya Demikian Kita Dapat Pelajaran Dari Beliau Terbunuh 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 Sudah Dan Itu terakhir Nanti kita Samung lagi Ya Masih Cukup banyak Masih Sekitar 7-8 Baidah Ya Terbunuh Ada yang Mau bertanya Dulu Silakan Ya Dengan Apa Bertawasul Dengan Ya Itu Bahkan Disyariatkan Banyak Contohnya Nabi Bertawasul Dengan Sifat-sifat Allah Dan Nama-nama Yang Baik Balilah Ilhas Ma'usnah Pada Uhu Biha Ya Banyak Ayat ya Dan Nadi sebanyak Ya Apa Lagi Mas Hadid Hadid Muhammad Hadid Kayaknya Bukunya kok Putih Bersih Eh Oh Dicata Jangan Dibuang Kertasnya Abdullah Jatat apa Abdullah Kayaknya kok Ngantuk-ngantuk Tadi Jandi Oke Oke Yes Oke Nah Berhenti Yes Oke Catat apa Nyatat apa Nyatat Orang Niat Pentingnya Apa yang kamu catat Kok gak bisa Baca Catatanmu Eh Tulisanmu Bisa Bisa dibaca Tulisanmu Bisa Apa Sedikit Kalimat apa yang kamu Baca Bisa 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 Dengar Tapi Iya Ya Ya Silah Engap Coba kalimat terakhir baca yang kencang kencang sedikit apa membalik ranah dia bilang yang bulan ini enggak dengar membalik ranah yang dekat dengar enggak bagaimana mendapatkan pahala insyaallah ayo pasukan Afganistan pasukan Afganistan ini jawab ada tulisan enggak pasukan Afganistan ini kopinya di Sopo katanya ada yang sebelumnya pernah pakai punya siapa ini? Haris jangan sampai ikut-ikutan ikut kopinya jangan sampai ikut-ikutan kamu boleh ikut-ikutan masing-masing pribadi itu tanggung jawab dirinya enggak akan bersama terus kamu sama orang yang kamu ikuti itu pasti akan berpisah dan dia tidak akan tanggung jawab dengan kehidupanmu kamu yang bertanggung jawab sendiri menurutkan perjalanan hidupmu ini usahat ngomong ulang-ulang loh gimana Jibril? gimana Jibril? catatan apa Jibril? hei kamu yang ditanya catatan apa? catatan nice ya Umar catatan apa Umar? bisa nyata Umar tangannya bisa bergerak enggak? bisa? nah saya sambil memperkenalkan diri ini banyak orang kok kelihatan enggak ada ini siapa aja yang enggak hadir ini? hadir semua ini mas semua hadir di keadaan sakit nih mana sih siapa namanya? Usama mana Jibril? wah kesempatannya keluar nah ya wakilnya Anto hadir semua ini enggak? Abdullah hadir semua ini enggak? sudah semua ini ada yang sakit ya gimana Haidar? Haidar kamu pakai kopi apa itu? lambang apa itu? haa? lambang apa itu? apa? bagus, bagus, bagus nah Ustaz melihat Antum semua tambah perkembangannya sekarang itu sholat-sholat sunat terwatif dikerjakan jangan ngumpul-ngumpul toh jadi kalau ada ada adhan salah adhan sholat terwatif dulu ya sholat terwatif ya jangan duduk-duto tambah amal sholatnya saya mau lihat besok sholat terwatif semangat badanmu itu masih mudah gerakannya itu masih tidak seperti orang tua orang tua itu gerakannya sudah kaku kadang ada yang sakit Antum itu belum belum apa-apa ayo gunakan bahasa mudahmu fitoh adillah dalam angkat ta'at pada Allah Antum kalau sudah mulai umur 50-an nanti sendi-sendimu sudah mulai duduk lama sedikit bokongmu sudah mulai apa? sudah mulai keju-keju begitu saja dulu kita tutup subhanakallahumma bihamtika wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati